Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga teman-teman hari ini diberi kesehatan dan diberi rezeki yang lancar kembali lagi di channel YouTube setibit tanaman berwarjo Jawa Tengah di channel YouTube setibit tanaman berwarjo Jawa Tengah ini mengkormasikan bubit tanaman-tanaman yang masalah tahu perkenalkan nama panjang saya Muhammad Avan Mubarak nama panggilan saya Avan sekarang ini Mas Avan membuat video di tanggal 27 Mei 2022 di tanggal 27 Mei 2022 ini Mas Avan mau menunjukkan biji Sengon Solomon asli ya ini juga ada pengiriman Bapak Rudianto ya PT Astra Kusuma Indonesia ya di Pontianak Mas Avan ya ya ini tuh beratnya yang mau dikirim enggak dua setengah kilo ya dua setengah kilo tapi itunya dibagi jadi lima ya ya dibagi menjadi lima setengah kilo ya setengah kilo setengah kilo ya ini biar teman-teman tahu ini lokasinya misafan atau bukan ya ini ya tempat-tempatnya mesafan kita kesana dulu melihat-lihat karena biar iya banyak seperti ini apa namanya kelengkeng ya kelengkeng ini sudah mulai-mulai berbulah ya teman-teman nah kita balik kesana ya teman-teman saya melihat langsung ya ini juga disini juga ada ya ini seperti bukit al-bukat teman-teman kalau kita langsung menunjukkan di rumahnya Mas Avan ya teman-teman ya sini teman-teman ini maju dikit lagi teman-teman ya nih untuk yang Sengon Solomon asli sama Sengon Sengon Solomon palsu ini hampir sama ya tapi tapi dibedanya itu gimana ya kalau yang Sengon Solomon Sengon asli itu panjang minimal ya 6 mili 6 mili ya rata-rata 7-9 mili ya kalau yang palsu ya lebih gimana ya lebih pendek kecil-kecil ya kecil-kecil ya sini teman-teman ya ini contohnya seperti ini ini 7 mili ya yang ini 7 mili ini 7 mili terus yang ini 8 mili ini 8 mili ini 7 mili ya masalah ini yang ini 7 mili ya rata-rata tuh 7-9 milian ya karena ini Mas ya ini ya ini yang mau dikirim kebuka Bapak Rudianto Mata Rudianto PT Astrakusuma ya Astrakusuma Indonesia Indonesia ya ini mau dikirim ke Bapak Rudianto Mata Rudianto PT Astrakusuma Indonesia ya di Pontianak ya ini seperti ini ya ya sini teman-teman ya pokoknya ini tuh rata-rata 7-9an ya ini ada banyak tapi tuh gimana ya ini tuh kalau dari apanya ya pokoknya teliti banget diukur-ukur ya misalnya ini untuk yang Sengon Solomon asli misalnya 7-7 mili tapi itu untuk yang bukan yang palsu berapalah misalnya gitu lah pokoknya lebih kecil daripada yang masih ini teman-teman ini dia mau dikirim ke Pontianak ya ini seperti ini untuk yang asli nah ini juga asli ya teman-teman seperti ini satu bukusnya satu kilo masakan ya ya tapi teman-teman kalau seperti ini tuh teman-teman harus diukuri semua ya setiap satu biji ini setiap satu biji ini tuh harus diukur minimal 7-9 mili itu pembuktian Sengon Solomon asli Mas Afan ya 6 juga masih asli kalau misalkan teman-teman beli di online gimana ya teman-teman itu dibohongi ya Mas Afan tidak menjelek menjelekan sananya pokoknya misalnya kalau teman-teman dibohongi atau gimana pokoknya ciri-ciri yang asli itu 7-9 mili jadi untuk teman-teman semua ya untuk video kali ini Mas Afan menunjukkan bibit sengon ya bibit atau biji ya Mas Afan ya biji sengon Solomon asli ya untuk dijadikan bibit Mas Afan ya ini untuk yang sudah dibuka seperti ini ya untuk biji sengon Solomon ini di tempatnya Mas Afan ya untuk panjangnya ini ini antara paling pendek Mas Afan ya paling pendek 6 mili ya untuk rata-rata 7-9 mili ya ya ini ya minimal 6 mili itu masih asli ya ini seperti ini 6 mili ini masih dikatakan asli karena 6 mili ya kalau lebih pendek itu yang palsu ya teman-teman misalkan ih ini kok akhirnya gimana ya pendek banget sih terus teman-teman coba di penggaris ya terus ya seperti inilah nah ini kurang dari 6 mili misalkan seperti itu ya yang penting itu teman-teman langsung lihat ini lihat ke penggaris ini diukur ya ini 6 mili atau bukan ya nanti seperti itu ya ini seperti ini masih 6 mili ya teman-teman jadi ini sekali lagi ya untuk Mas Afan menunjukkan biji Sengon Solomon yang asli ya ini bijinya seperti ini ya bijinya panjang-panjang antara 6-9 mili ya paling pendek 6 mili nah ini kebetulan ada pengiriman ya ada pengiriman biji Sengon Solomon ya ini sudah dipaking untuk tujuannya ke Bapak Rudi Yono di PT Astra Kusuma Indonesia ini Jalan Kutilang nomor 25 Pontianak ya untuk pengiriman ke Pontianak ya disini Mas Afan juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya kepada Bapak Rudianto ya di Pestri Astra Kusuma di Pontianak ya jadi Mas Afan mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kepercayaannya ya untuk teman-teman ya dan juga Mas Afan mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton videonya Mas Afan sampai selesai ya ya ini seperti ini ya bukti pengiriman ya kalau masih tidak percaya ya teman-teman langsung ke temannya Mas Afan atau hubungi di 0812 2777 9812 atau 0857 4234 7787 untuk website ada di www bibit tanaman doktor tadi untuk Facebook ada dijual bibit tanaman untuk lokasi ada di sesamping dokumen dan wujamatan menuri Kabupaten Murwoarjo Jawa Tengah Salam semuanya ini menyambung untuk Mas Afan tadi sudah cukur ya sudah cukur jadi ini menyampaikan untuk para penonton semuanya bahwa untuk tanggal 27 Mei 2022 untuk Sobiji Syengon Sholomun punya Mas Afan ini ini untuk sampel aja ini masih ada sekitar 15 kg yang ini 4 kg yang di dalam juga masih ada sekitar 9 kg jadi kalau untuk Mas Afan Mas Afan Mas Afan sama kami Mas Afan kalau untuk beli biji Syengon Solomon yang asli itu harus perlu hati-hati harus betul-betul jendik karena kalau menurut kami untuk biji Syengon Solomun yang asli itu paling enggak itu 6 minimal 6 mili paling pendek paling pendek 6 mili paling tidak seperti itu 6 mili kalau untuk rata-rata 7 sampai 9 mili kalau misalkan dibawah 6 mili itu yang palsu misalkan 5 5 kebawah kalau enggak palsu campuran dengan sengon laut atau sengon lokal biar seperti itu ini kita bicara untuk biasanya kalau untuk penjual yang nadal seperti ini misalkan solomon seperti ini kalau mau harga murah biasanya dicampur dengan biji sengon laut atau sengon lokal ini kan seperti ini panjangnya kurang lebih 8 mili ini dari 8 mili ini itu standar umumnya kurang lebih seperti itu minimal 6 mili cuma kalau yang dari lebih kecil dari itu biasanya penjual nakal itu intinya dicampur mas ini banyak sekali yang di toko online itu istilahnya yang bilangnya sengon solomon s1 f1 apa segala macam itu perlu dipertanyakan keasliannya hati-hati jangan tergiru tergiru dengan harga murah ternyata malah beneran murah jadi kalau yang sengon solomon nyari seperti ini contohnya minimal 6 mili seperti itu rata-rata antara 7 sampai 9 mili gitu jadi pesan pesan kami kalau pun percaya dengan video ini kita dengar video ini dari bijinya insyaallah kita jamin aman dan amanah bisa tidak dilakukan lagi kita selalu menjaga untuk kualitas bukan masalah harga harga relatif yang penting kualitas bisa dipertanggung ini seperti itu ini sebagai contoh dan bukti bahwa di tempat matawan atau pesan di menjual biji semen solomon yang asli itu informasi dari kami apa mas untuk nomor tepannya yang telah yang ada sekali lagi untuk cara pemilihan langsung di nomor telpon 08 12 27 77 98 12 atau 08 57 42 34 27 87 website ada di WBD Tarman BD Untuk Kuduk ada dijual BD Tarman Untuk lokasi ada di Kisah Samping Dokumentan Kisah Kampatan Membiri Kabupaten Purworejo Jawa Tengah Kalau untuk para penonton Mas Kalau untuk para penonton Mas Ya untuk teman-teman Mas Tengah Terima 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 Sampai Selesai Ya Dan Jangan Lupa Klik Ponggol Subscribe Like Share Dan Nomentar Ya Ini Seperti Ya Kita Sudah Dulu Untuk Pasan Pasannya Karena Abun Kita Sudah Anas Kering Kadang Juga Ada Penebangan Bawang Secara Liar Dan Membakaran Bawang Secara Liar Ya Kalau Walaupun Seperti itu Ada Penebangan Bawang Secara Liar Teman-teman Yang Menanam Satu Bibit Ya Kalau Lebih Itu Juga Lebih Bagus Ya Untuk Teman-teman Jangan Malah Sementara Terima 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 Semangat